Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera, homo swastiastu, nama budaya Salam kebajikan rahayu Kita bertemu kembali Saat ini saya berada di Kraton Kawi Dan berada sekarang ini di depan makam yang sinduharjo Yang konon adalah juru kunci pertama Kraton Kawi Lokasi di lereng Gunung Kawi sebelah timur Dan kita akan bersama-sama masuk ke Gabura Kraton Kawi Sebelumnya tadi kita sudah berdoa dulu Di depan makam yang sinduharjo mendoakan beliau Dan kemudian bersama-sama dengan rombongan Dari komunitas warisan budaya tak benda Kita akan masuk ke Kraton Gunung Kawi Mari Terima kasih telah menonton! Oke guys Sekarang guys disuruh sama teman-teman nih Kita masuk ke Gabura Ya? Oke, mari! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys Kita masuk setelah dari Gaburo Masuk ke Kraton Kawini Kemudian ada tempat Persembahyangan Saya sekarang bersama dengan Mas Algozali Asli Ngantang Malang Raya Nah beliau adalah Member dari Komunitas Spiritual Activity Ya dan Bisa diceritakan mas Jadi Ini Apa namanya Awalnya itu kira-kira Kalau dalam perspektif teman-teman Spiritual Activity Di sini tempat Tempat Pertapaan Tempat Pertapaan Kira-kira masa Masih sebelum Yang Pusindo Sebelum Yang Pusindo Kuno sekali Kuno sekali Terus yang pertama kali Menemukan Bangsa Cina Oh bangsa Cina Oh bangsa Cina Yang Pusindo Yang Pusindo Peradaban Islam Masuk Oh gitu Baik-baik Terima kasih sekali Jadi menarik sekali Kalau lokasinya Sudah menjadi tempat Pertapaan Sejak jaman Medang Kamulan Berarti ya Empusindok Jadi Luar biasa Kemudian Menjadi rame Karena Orang banyak Tertarik Untuk Menghidupkan tempat ini Sebagai tempat Persembahyang Oke Kita lanjut lagi Terima kasih Masa Ini ada tulisan Bagus Kita sekarang Berada di Arial Tempat Persembahyangan Setulur-setulur Tionghoa Ini ada Batung Bertolai Semarung Dan tulisannya Engarung Yang Seyukur Yang Seyukur Yang Seyukur Yang Seyukur Yang Menang Iku Yang Seyukur Yang Sehorha Yang Priyanggane Dewi Pemenang Adalah Orang Yang Bisa Mengalahkan Dirinya Sendiri ya kita masuk ke step berikutnya setelah tempat persembahyangan kelenteng kecil disini ada makom sebelah sana adalah konon makom dari Tunggul Manik Tunggul Manik Tunggul Wati ya itu nah menarik sekali tempat ini sangat hening ya dan tepat sekali kalau menjadi tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya mari kita naik ke atas ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rendah di atas ini apa? tapi kalau ini ini wanglai wanglai gambar kain anas gitu ya ini kalau gak ceng ini cin ini kalau gak ceng ini cin ini emas lambang-lambangan keberuntungan gitu ya semacam itu ya unsur kan ya ini kan udah emas kan ini emas kan ini emas kan jadi datang datang rezekin iya iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih